Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan channel Subistagratif Di video kali ini Saya akan berbagi tip Berbagi cara Yaitu cara mencontang sapi yang baik Dan benar agar tidak Tersendat Nah itu Metode yang saya pakai Yaitu saya akan Memberikan jamu telur Pada sapi berhubung Sapi saya sudah Sudah Hamil Positif Pusia kandungannya di atas 4 bulan Ya setiap minggu saya Kasih telur Meskipun cuma sedikit 9 butir Kadang 5 butir 3 butir Setiap minggunya Agar anaknya nantinya Bisa perkembangannya Cepat Besar Mempercepat pertumbuhan Sesama membelilah sapi Saya akan berbagi tip Berbagi cara Takutnya nantinya Kalau tidak tahu Tersendat akan menjadi Mati sapinya Kasian kan Rugi Disini Disini akan saya berbagi tip Berbagi cara Untuk Mentontang sapi Telurnya Telurnya diaduk-aduk Seperti dahulu Sampai rata Agar tidak tersendat Kalau telur Telur sangat risiko Kalau mencentang sapi Sampai tersendat Akan Membawa kematian Pada sapi Dan caranya Agar tidak mati Kalian kalau sudah terlanjur Tersendat Bisa kalian isi air Telinganya sapinya Pakai selang Disemprotkan ke telinganya Lalu sapinya Jangan dikasih Tali Dikasih Tampar Tampar Lalu Dilarikan Sapinya Itu bisa Tidak fatal Tidak menimbulkan fatal Nah Ini kan contang Caranya ini Dimasukkan Caranya ini Dimasukkan Lalu Ditekan pada lidahnya Sampai masuk Ke dalam lidah Yang ada Gudungannya Coba kalian Perhatikan Ini Ditarik dulu Tamparnya Ini Agar Mengendor Ini Dimasukkan Sampai masuk Lalu Ditarik ke atas Dipastikan Ini sudah habis Baru Bisa Dikeluarkan Contangnya Kalau Cuman Begini Diginikan Contangnya Dipukulkan Dipukulkan Gedahinya Dan Juga Begini Aman Beres Jadi Kalau Terlanjur Tersendat Parah Itu Harus Telinganya Disemprot Pakai air So Banyak Banyaknya Sampai Disini dulu Teman Teman Barangkali Ada yang Perlu Ditanyakan Bisa Kalian Tulis di Kolom Komentar Dan Juga Yang Belum Subscribe Channel Instagram Bisa Kalian Subscribe Terlebih Dahulu Tentang Bisa Kalian Bisa Pakai Bambu Atau Pakai Peralon Seperti Ini Bisa Kalian Buat Pakai Bambu Atau Peralon Seperti Ini Ya Semoga Bermanfaat Selamat Berjumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh